selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini halo kawan-kawan gimana kabarnya hari ini semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat walaupun sekarang si corona sedang menyerbu tetap tangkapi dengan bijak dengan santai tapi jangan juga terlalu kebablasan oke jadi hari ini saya balik lagi untuk review motor itu keliatan di belakang ya itu ada 3 tapi salah satunya akan saya review dari teman-teman komitas maksi garaga tim jadi modifikasinya seperti apa terus tim garaga itu juga apa maknanya ada artinya gak garaga karena jujur saya bingung itu garaga itu kok apa artinya kok rada-rada aneh gitu ya tetap saya cuci disini tapi jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasi kalau sudah mari kita masuk ke video utama pokoknya salah satu dari tiga itu ya kita review selamat menonton jeng geng 1 2 3 iya inilah dia ini dia NMAX milik dari tim garaga garaga nama timnya agak susah disebutkan ya tapi memiliki makna yang dalam ya jadi ntar kita interview lagi teman-teman dari garaga ini apa sih arti garaga dan bla 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 nanti ada di belakang nanti ya tonton terus pokoknya video ini sampai habis jadi di depan ini video ini cuma memperkenalkan tampilan motor dari si pram ini pram yang punya ya motor Yamaha NMAX nya wah agak gelap ini tampilan sekilasnya dulu biar kawan-kawan tau kayak apa sih tampilannya sekarang tuh buntutnya tadi agak gelap ya kalau sudah nanti kita langsung masuk ke modifikasinya oke kita mulai saja langsung dari kaki-kakinya ya dari yang paling bawah seperti kawan-kawan lihat ini dari cakram dia menggunakan DDR lalu dari kaliper menggunakan KTC ini juga dari saya adaptornya ini ya adaptornya juga menggunakan KTC juga selang rem sudah diganti sudah dimodif dengan menggunakan TDR terus apalagi baut ProBolt disini banyak banget nah ini juga sudah diganti bautnya pakai ProBolt disini juga ada ProBolt semua banyak banget ProBolt warna emas ya lalu apalagi namanya ban ban menggunakan Maxxis kalau gak salah serinya seri F1 tadi ya ukuran 120x70 ring 13 ya ini adalah tampak dari kaki-kaki Yamaha N-Max milik tim Garaga kalau saya ngomong kadang-kadang kepleset jadi Garagara sorry ya dari sisi velg juga ini sudah di repaint ini warnanya komentar saya sih warnanya gunmetal ya tak abu-abu monyet gitu lah warnanya keren oke kita naik dari sparkboard sparkboard masih standar nah ini dia yang jadi ciri khas dari motor ini ayo menurut kawan-kawan ini sticker atau airbrush saya hitung sampai 5 1 2 2 4 5 oke yang nebak ini sticker tetot anda salah ini adalah airbrush ini semua airbrush motor ini sampai ke belakang sana ini airbrush semua dikerjakan sama teman-teman dari smooth motor custom paint evolution ya oke kita naik sedikit ke bagian lampu headlamp nah headlamp ini juga sudah mengalami kustomisasi dimana headlamp menggunakan lampu projector ditemani dengan angel ice bahasa saya sih ya terus disini alisnya sudah diganti sudah di custom juga nanti kita lihat nyalanya kayak apa ya ini keren terus dari sisi ini saya gak tau apa namanya ini bagian ini cuman decknya ini decknya ini dia sudah menggunakan carbon overlay wind seal wind seal menggunakan ocito ya ocito ditemani dengan 1, 2, 3, 4 baut dari pro bold oke sebelum kita naik lebih tinggi lagi kita ada dulu yang paling bawah nah ini dari scene scene nya juga sudah menggunakan jpa tapi juga sudah di custom ya custom nya seperti apa nanti kita lihat pada saat ini dinyalakan karena warna ini sama nanti dengan warna alisnya ini terus dari sisi samping sini juga sudah di balut menggunakan carbon overlay juga ini bagian bawahnya supaya kelihatan ada logo monster energy ada motor kita langsung naik aja ke bagian sisi yang juga saya sangat sukai yakni dari bagian stang nya panas terang banget terang terang kita dari sini aja terang men nah dari sini aja ya oke ini dilihat aja dulu dari grip grip nya menggunakan rhizoma disini ya kayaknya ya oh sorry grip nya gak ada mereknya cuman disini dari bar end nya dia rhizoma lalu handle ramp nya menggunakan rcb lalu dari tabung master nya dia menggunakan dari ktc disini juga ada handle tambahan dari ktc juga untuk starter sama engine cut off ya untuk sebelah kiri ya ini seperti ini tampilannya sebelah kiri tidak ada banyak perubahan cuman disini juga tabungnya juga sudah diganti menggunakan ktc plus ada baut pro bolt untuk bagian tengah juga sudah dilapisi dengan menggunakan carbon overlay nah disini lagi ada carbon overlay lagi disini di bagian sisi speedometer plus baut pro bolt disisi kiri sama kanan oke kita turun ke bagian bawah ini bautnya hampir semuanya menggunakan pro bolt semua ya udah diganti ini juga disini ada baut pro bolt sudah diganti juga lalu disini ada airbrush logo yamaha terus di bagian tengah sini juga ternyata sudah dikasih carbon overlay juga ya udah mantep banget nih jok jok masih standar ya seperti ini ada masih ukirat Nmax terus disini di bagian handle belakang ini sudah dibungkus lagi menggunakan carbon overlay juga dan tentunya dipotong dulu ya baru dibungkus menggunakan carbon overlay oke dari sisi mesin mesin ada standar cuman disana dikasih warna merah terus disini juga ada apa namanya selang hose gitu ya warna merah terus ada velocity udah ya untuk standar samping sama standar tengah masih normal ya tidak di chrome biasanya kan di chrome biasanya oke kita lihat sekarang shockbacker belakang shockbacker belakang menggunakan ktc ya disini juga ada setelannya disini seperti yang terlihat lalu untuk ban belakang masih sama seperti di depan dia menggunakan maxis dengan ukuran 140x70 ring 13 ya jadi kalau gak salah maxis yang tipe ini kalau gak salah medium compound ya dia gak soft yang soft itu kalau gak salah seri R1 ini seri F1 nih kalau gak salah yang belakang ya stop lampnya itu sudah menggunakan JPA juga kita ke sisi sebelah kanan yang juga sisi yang sangat menarik sekali oke kita lihat dari kaliper dulu kaliper untuk belakang dia menggunakan dua piston dari KTC dipadukan dengan selang rem dari TDR plus disc brake juga belakang dia menggunakan dari TDR juga ya komplit satu paket plus ini pro ball juga banyak banget di belakang nih banyak banget ada pro ball ini juga ada pro ball juga disini banyak banget ini juga disini pro ball juga disini dan terakhir adalah dari gas buang gas buangnya menggunakan scooter series dari Pro Speed ini full system ya sip seperti itu aja ini kayaknya tampilan tampilan dari motornya sebelum kita masuk ke sana kita coba dengerin aja dulu bunyinya motor ini seperti apa kita lihat lampu-lampunya juga ya suaranya lembut suaranya lembut banget suaranya lembut suaranya lembut suaranya lembut Pro Speed scooter series ini kita denger kalau digas dia baru berasa lebih berisik oke kita lihat sekarang lampu-lampunya ini yang saya bilang tadi kelihatan gak alisnya sama scene-nya ini sama warnanya karena JPA asli itu warnanya agak sedikit lebih redup dan ini sudah di custom jadinya sama Pro G-nya ada bayangan warna merah gitu ya seperti ini kita lihat sekarang stop lamp-nya ini stop lamp-nya ya sama tidak ada perubahan juga sisi stop lamp-nya oke ini kalau lampu scene-nya dinyalakan oke ini kalau lampu scene-nya dinyalakan ya oke oh iya tadi ada yang sempat kelewatan tadi disini nah motor ini juga menggunakan volmeter tapi bentuknya yang bulat ya kalau biasanya kan volmeter itu dia pakai yang kotak ini yang bulat plus disini juga sudah dibikin dengan apa namanya power outlet tapi disini sudah menggunakan USB bukan bolongan biasa kan biasanya bolongan biasa itu biasanya oke sip dah selesai kawan-kawan sekarang saya sedang berada di redka roto detailing ya di lobby redka roto detailing jadi terima kasih mereka mau meminjamkan tempat ini untuk kita bikinin untuk kita bikin video video-video review ya oke sebelah saya sudah ada teman-teman dari Garagatin Garagatin oke boleh kenalin dulu namanya siapa dari tim mana saya Prama Musa Esa dari Garagatin ayo Garagatin oke ya kalau boleh tahu ini nanya masalah Garaga ya Garaga itu cuma ada di Denpasar Bali aja atau mungkin sudah ada di luar pulau atau mungkin selain Denpasar oh Garaga itu sendiri baru terbentuk 2 bulan baru terbentuk 2 bulan dari kita sebenarnya dari pecahan tim lama dan membentuk tim baru itu aja sih baru 2 bulan kurang 2 bulan kurang oke terus teman-teman di Garaga ini campur gak motor maksudnya gini apakah cuma Yamaha N-Max saja atau ada X-Max juga atau mungkin ada Vespa juga atau apa untuk Garaga itu sendiri sih sebenarnya juga fokus ke N-Max tapi hampir semua motor karena kita global disana juga N-Max ada Vespa ada dan lain-lain jadi apapun bisa masuk di Garaga kita global ke sistemnya oh gitu jadi motor apa saja ya mau 2-ta 4-ta motor bebe motor netting motor sport baik kamu semua ya oke nah oke mungkin sekarang kita agak membahas sedikit mengenai oh sebentar sebentar saya penasaran Garaga boleh tahu ceritanya gak apa arti Garaga itu kalau boleh tahu kita sih ngambilnya dari nama ular cobra jadi kita ngambil konsep Garaga bahwa ular cobra itu berbisa jadi kita ambil ber berarti berani berani ngambil sebuah konsep yaitu racing loop dan bisa artinya bisa mengambil suatu hal yang sedikit di dalamnya yang masih sedikit dari Garaganya sendiri kalau teman-teman mau cek lagi lebih lengkap bisa cek di genita di Garaga TV oke ingat ya Garaga Team ID Garaga Team ID mungkin nanti saya tulis juga di sini sama nanti di bawah di kolom deskripsi kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanya mau join gitu ya terus kalau misalkan mau join ke Garaga ada syarat khusus gak? kita sih syarat gak ada asalkan solid jadi datang ke tempat atau markas kita dulu ngobrol cocok gabung silahkan oh gitu oke oke penting gak ribut ya ada ini gak kalau bahasa Bali itu pelonco-peloncoan peloncoan itu apa ya? ospek lah ospek nah di Garaga gak ada asalkan niat gabung ada dan benar-benar ingin niat gabung di Garaga karena Garaga gak pernah namanya open member jadinya ada kalau emang mau gabung silahkan datang buku sama kita gak nyaman sama kita silahkan gabung itu aja sih oke siap-siap itu simpel banget ya jadi kalau kawan-kawan yang masih bingung aduh saya mau gabung tim nih tapi gak tau tim siapa nah boleh tuh mampir aja sebelumnya mungkin cek aja lah dulu IG nya ya biar jadi lebih nyaman mungkin DM-an dulu ya ya nanti ketemuan dimana atau nongkrongnya dimana kayak jadinya oke serasa ada mungkin yang tambahan mungkin untuk teman-teman Garaga untuk ini ya sama isinya mungkin oke kalau promosi sih enggak cuma bisa follow aja nanti IG kita oke itu dia oke jangan lupa ya di follow ya sekarang kita ke motornya motor si putin tadi punya nama gak seperti ini biasanya teman-teman pengen Fiat Yamaha Fiat Yamaha karena ada ke racing loop oke tapi gak ada tulisannya Fiat loh kan kalian ambil monster energinya oh iya oke siap nah itu tadi apa halirannya racing loop racing loop oke ini kalau gak salah kemarin pada saat acara promes kan ikut juga kan tapi saya dengar juga dari teman-teman bahwa si Fiat Yamaha ini punya dua konsep iya boleh cerita dikit untuk di promes kemarin memang saya masih pakai racing loop biasa karena masih memperkenalkan Garaga ke teman-teman bahwa Garaga itu persipan racing loop maksudnya konsep di Garaga industri kebandingan masih racing loop dan untuk kontes yang sebelumnya Fiat Yamaha itu dirubah menjadi area-area street racing oke kalau gak salah mungkin tampilannya fotonya kayak gini ya beng kayak gini oke terus berarti ini untuk harian motornya untuk harian iya untuk harian untuk harian untuk turing oke oke kalau boleh tahu udah sempat kemana aja mungkin untuk Garaga sih masih di Bali aja tapi recalanya kembangan dan keluar kotak oke tadi saya lihat juga modifnya udah oke banget ya terus kira-kira ini kan pasti punya apa namanya proyek modif itu kan tidak pernah berhenti sampai ganti motor nah setelah ini apalagi kira-kira modif tambahan modifnya mungkin untuk harianya mungkin tambah dikit-dikit aja mungkin kaki-kaki mungkin untuk kontes di street racing saya mungkin akan banyak ya oh oke oke berarti untuk harian gak banyak untuk kontesnya baru deh oh iya tadi saya lupa tadi bertanya Fiat Yamaha ini habis berapa nih kurang lebih nih untuk modifikasi si Fiat Yamaha Fiat habisin 25an lah 25an ya iya lumayan ya 25 juta jadi untuk teman-teman seperti saya bilang tadi di video pingin modifikasi NMAX tapi gak tau nih mau start dari mana nah ini mungkin ada beberapa contoh ya yang tadi dibawa sama teman Garaga lewat Fiat Yamaha nya oh cocok loh ternyata kalau handle nya aduh saya mau beli Brembo kemahalan nih eh ternyata pasang RCB ya nah boleh atau bingung memilih pake cutting atau airbrush ternyata airbrush nya pun mirip kayak cutting ternyata airbrush tadi gimana ya semut semut motor semut motor ya nah itu semut motor tabanan jadi kalau misalnya mau kecet bisa lah mampir kesana ya terus motornya di garam dimana tadi saya banyak cuman saya gak sempat ini selain di semut motor terus di untuk bagian lampu-lampu saya di di customize jadi customize untuk carbon ternyata lain masih di pro kit pro kit dan jet lalu di semut motor itu bengkel-bengkel yang meng handle motor ini oke jadi misalnya kawan-kawan ingin nanya oh saya mau ngechat oh saya mau lampu nah misalnya kesana kayak gitu ya jadi semua udah sudah di beber semua tapi kalau masih juga belum jelas seperti saya bilang tadi silahkan DM aja langsung ke garaga timnya tanyakan disana itu Fiat Yamaha saya bikin tau mau di bikin gini-gini silahkan dengukan disana tanyakan ya oke kalau dari saya sudah mungkin teman-teman itu aja oke terimakan sebanyak juga waktunya Frank ya nanti kita ketemu lagi ya oke demikian lah video singkat dari DK 8000 mengenai si Fiat Yamaha yang tadi itu yang sudah lewat plus sedikit profile mengenai garaga tim ya terimakasih sudah menonton video yang dikasihnya sebelum saya sih sudah panjang banget sempur 15 menitan ya jangan lupa di like share komen dan di subscribe nanti kita ketemu lagi di video minuman datang terimakasih teman SD ingat jauhi corona jangan kalau minum corona boleh tapi kalau corona virusnya jangan ya oke bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax